Pemirsa arus lalu lintas balik lebaran di Tol Cipali tadi malam sempat tersendat akibat salah satu mobil pemudik terbakar di kilometer 187 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mobil pemudik asal Yogyakarta B1681FMU ini terbakar di ruas Tol Cipali, kilometer 187. Beberapa saat setelah melintas di gerbang Tol Palimanan arah ke Jakarta. Api berasal dari cross-fripping listrik di bagian depan mobil yang menyambar bahan bakar. Beruntung, tujuh penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil sebelum api membesar. Sempat terjadi tiga kali ledakan yang bersumber dari tangki bahan bakar mesin dan juga ban mobil. Tugas pengadam baru tiba setelah api melumat habis kendaraan karena terjebak kemacetan. Usai dipadamkan, bangkai kendaraan kemudian diderek menuju pos PJR Simperjaya. Lalu lintas arus balik, lebaran sempat dihentikan selama proses pemadaman tersebut. Mobil tersebut ada tujuh orang, tujuannya dari Jogja ke Jikarang. Diduga akibat? Duga awal saat ini diperkirakan konsulatif dari gelaran listrik, dari kendaraan tersebut. TKS yang dilakukan tadi? Lebih mudah kita lakukan kontrabu, kita alihkan supaya tidak membesar dari kebakaran mobil tersebut, utama mobil-mobil yang ada di belakang.